selamat datang ke channel Fels Lifestyle terima kasih tuan-tuan dan perempuan saudara-saudara yang setia dan masih bersama di dalam channel ini rupanya disebalik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang berusaha untuk memantapkan semula ekonomi berusaha untuk menjaga rakyat Malaysia berusaha untuk menaikkan, membawa nama Malaysia di persadar dunia akhirnya masih ada serangan yang berlaku kepada Anwar saya tidak percaya kalau anda tidak pernah mendengar gesaan untuk Anwar letak jawatan gesaan untuk Anwar bubar parlimen gesaan Anwar untuk digulingkan ditumbangkan mesti kita pernah dengar berita sedemikian berkaitan dengan ini saudara-saudara satu perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 13 Oktober mungkin ini satu berita yang mendukacitakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri namun kita tahu Anwar Ibrahim tetap akan menjadi Perdana Menteri yang terbaik dan akan berusaha untuk menjaga dan membawa nama Malaysia di mata dunia adakah reformasi sembang saja kata Kuli ataupun Tengku Razali mungkin ini adalah satu serangan baru kepada Anwar di dalam berita ini tokoh veteran UMNO Tengku Razali Hamzah menyindir Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menurutnya tidak menunaikan janji reformasi yang dilawangkannya sebelum ini malah Tengku Razali yang didakwa yang lebih mesra disapa sebagai Kuli mendakwa reformasi yang dilawangkan hanyalah kerana marah kepada bekas PM Dr. Mahathir adakah reformasi itu sembang sahaja tertawa apa yang dilawangkan beliau dahulu hanya kerana marah pada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Muhammad kerana belasah dan tangkap beliau maka wujudlah reformasi dan orang ramai setuju dengan laungan ini maka keadilan patut diberi kepadanya tetapi mahu buat reformasi lebih daripada itu belum pun dilakukan lihat sekarang apa yang Anwar buat katanya dalam wawancara bersama Malaysia kini Kuli mendakwa walaupun sudah dua tahun Anwar memimpin negara reformasi tidak dilaksanakan dalam mana-mana undang undang atau peraturan pada 14 Mei Anwar menepis kritikan berkenaan pelaksanaan reformasi yang perlahan dengan berkata perubahan radikal hanya akan mencetuskan kemarahan dan rasa tidak puas hati katanya sebab itu reformasi yang diperkenalkan oleh banyak negara di Eropa gagal berkaitan dengan kuasa AGC Kuli antara lain berkata kerajaan belum memisahkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya saya tanya anda semua semula kuasa peguam negara dan pendakwa raya apakah mesti peguam negara menjadi penasihat kepada kerajaan atau menjadi pendakwa di mahkamah pada masa sama soalnya saudara-saudara berkaitan dengan ini anda boleh lihat di dalam artikel Malaysia kini bertarik 13 Oktober Halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan ada yang bertanya dan mungkin ada di kalangan anda yang menonton video hari ini tertanya-tanya rasa-rasanya siapa yang layak ataupun mungkin wajar untuk jadi Perdana Menteri yang seterusnya ataupun menjadi Perdana Menteri yang kesebelas saudara-saudara ada yang kata Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri yang kesebelas ataupun dalam kata yang lain boleh meneruskan penggang sebagai Perdana Menteri ada yang kata Mahathir pun tidak mustahil untuk jadi Perdana Menteri lagi tapi masih releven tahun depan umur Mahathir sudah mencejah 100 tahun masih boleh Mahathir untuk bergerak ke sana-sini aktif sebagai ahli politik apatah lagi sebagai Perdana Menteri kemudian di nyasin rasanya pun boleh jadi PM berkaitan dengan ini akhirnya saya ada membuat satu tinjauan melalui channel saya saya membuat persoalan siapa boleh jadi Perdana Menteri kesebelas terdapat tempat pilihan yang saya sediakan dan yang pertama Zahid Hamidi layak mempunyai undian sebanyak 23% dan yang kedua Mahadir boleh sebanyak 7% undian yang ketiga Rafi Ziramli sebanyak 61% undian dan juga yang keempat Muhyiddin lagi sebanyak 9% undian berkaitan dengan ini anda boleh lihat di dalam community channel ini jadi saudara-saudara di antara empat pilihan ini rupa-rupanya ramai yang mahu Rafi Ziramli untuk jadi Perdana Menteri makna kata di dalam undian ini saja kita dah boleh ucap selamat tinggal kepada Mahadir dan juga kepada Muhyiddin kerana kita tahu kedua-dua pemimpin ini adalah di pihak pembangkang manakala Zahid Hamidi pula sebagai timbalan Perdana Menteri namun saudara-saudara ini hanyalah tinjauan daripada channel ini Anda kalau mempunyai komen berkaitan dengan ini silakan komen di bawah tiada masalah namun saudara-saudara menurut Anda sekiranya Rafi Ziramli jadi Perdana Menteri adakah beliau memang layak untuk memegang jawatan itu ataupun mungkin sepatutnya yang lebih relevan untuk menjadi Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi kerana beliau memegang jawatan timbalan Perdana Menteri hari ini mungkin kita boleh kata menghadir data relevan dan faktor yang pertama kerana usianya yang sudah menghampiri 100 tahun tahun depan masuk ke angka 100 tahun dan mungkinkah beliau tidak sudah relevan untuk bergerak ke sana ke sini untuk bekerja sebagai Perdana Menteri manakala Muhyiddin Yassin pula yang kini terlibat dengan kes mahkamah projek Janawi bawah dan juga berkaitan dengan maktah sultan jadi saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan bapak menurut anda perlu lagikah keempat-empat calon di dalam tinjauan channel ini untuk dibahaskan untuk jadi Perdana Menteri ataupun sebenarnya jawabannya adalah satu yaitu membiarkan Anwar terus menjadi Perdana Menteri biarlah Anwar terus menjadi PM yang seterusnya bagi penggal yang seterusnya itu pun sekiranya kalau kerajaan PHBN kerjasama mereka sehingga PRU 16 diteruskan ataupun mungkin pada PRU 16 nanti PH dan BN akan berpisah makna kata atau pendek kata sederah-sederah di dalam politik apa-apapun boleh berlaku jadi jadi tuan-tuan sekiranya anda mempunyai komen berkaitan dengan siapa boleh jadi Perdana Menteri ke-11 ataupun the next Prime Minister anda rasa siapa dan anda boleh komen di bawah mungkin lebih ramai lagi calon di luar sana mungkin Nurul Izzah pun boleh mungkin juga Saifuddin Nasution ataupun Tokmat Ismail Sabri untuk jadi Perdana Menteri lagi menurut anda apa komen anda terima